Intro Pemirsa saat ini saya berada di klinik terapi dan kalau pemirsa lihat di belakang saya nih ada tulisan Heart and Brain Center kenapa dinamakan seperti itu? karena memang ini untuk memperlancar peredaran darah dari mulai jantung sampai ke otak ini yang dibutuhkan untuk kesehatan tubuh kita nah sekarang saya ingin mengajak pemirsa untuk ngobrol-ngobrol sama dokternya yuk ikut saya ke dalam terapi ozon diakini bisa meningkatkan kemampuan transportasi oksigen dan hemoglobin darah serta meningkatkan ketahanan dan kelenturan sel darah merah terapi ozon juga dapat menghilangkan pelak penyebab penyepitan pembuluh darah bagi penderita hyperlipidemia dan hyperkolesterolemia yang bisa memicu timbulnya strok dan jantung koronik manfaat lainnya adalah membantu menangkal radikal bebas dan meningkatkan daya tahan tubuh melancarkan sirkulasi darah dengan meningkatkan kemampuan transportasi oksigen dan hemoglobin darah meningkatkan kelenturan sel darah merah meningkatkan fungsi dan kekuatan pompa jantung dan mempercepat pemulihan pasca strok menurunkan kadar kolesterol asam urat dan menstabilkan tekanan darah mengurangi kadar racun yang tertimbun di dalam tubuh mengurangi ketergantungan pemakaian obat seumur hidup membunuh virus dan protozoa dalam tubuh dapat membunuh sel kanker serta sebagai anti-aging yang memperlambat penuaan dini Pemirsa, sekarang kita berada di Jalan AM Sangaji di daerah Petojo, Jakarta Pusat Anda bisa lihat lalu lintas ramai sekali dari segala arah banyak sekali kendaraan umum yang lewat di sini dan tepat di Jalan AM Sangaji nomor 12 Klinik Terapi Ozon tempat untuk mengobati segala jenis penyakit Anda terutama yang berhubungan dengan jantung dan otak tapi juga segala yang lain misalnya kolesterol, asam urat, diabetes, dan lain-lain jadi mari datang kami akan bantu proses kesembuhan Anda silakan hubungi nomor telepon yang terletak di layar kaca Anda maupun yang ada di papan di sini dan buat jadwal kedatangan Anda kami siap untuk membantu menyembuhkan Anda terapi ozon, solusi kesehatan Anda ya pemirsa saat ini saya bersama dengan Dr. Sharon dan kita membahas mengenai penyakit yang mungkin semua orang sudah tahu penyakit ini membahayakan yaitu darah tinggi atau hipertensi tapi mungkin banyak yang gak nge apa penyebabnya dan bagaimana tanda-tanda dalam tubuh kalau alarm berbunyi bahwa ini tekanan darah saya sudah tinggi nah ini bahaya banget langsung saja kita ngobrol dengan Dr. Sharon apa kabar Dr. Baik Mbak Intang baik ya dok ya dok kita bahas tentang hipertensi boleh ya darah tinggi kalau orangnya mirip kalau hipertensi bahwanya marah-marah tapi sebenarnya hipertensi itu sebenarnya apa sih dok hipertensi itu yalah satu kondisi dimana tekanan darahnya saat diukur dengan alat itu nilainya di atas 140 per 90 mmHg oke itu di atas itu tinggi itu ya iya dibilangnya itu tinggi oke nah penyebabnya apa sih kalau darah tinggi itu dok penyebabnya sih biasanya ada beberapa ya ada beberapa faktor pertama lifestyle pastinya pola hidup terus kegemukan atau obesitas kurang olahraga juga terus mungkin aktivitas biasanya karena kan kalau misalnya kita apa namanya naik tangga misalnya atau olahraga pasti kan tensi cenderung lebih tinggi kan dibandingkan saat istirahat misalnya saat tidur seperti itu terus merokok merokok juga bisa menyebabkan darah tinggi merokok ya merokok oke merokok kambingnya ke sana sebenarnya sih faktor makanan gak terlalu signifikan sih ya untuk darah tinggi biasanya dok kalau hipertensinya atau darah tinggi ada tipe-tipenya gak sih dok? ya darah tinggi itu ada tipenya ada dua tipe ada darah tinggi yang tipe primer dan tipe sekunder bedanya kalau tipe primer itu biasanya penyebabnya tidak diketahui jadi disebutnya darah tinggi esensial karena memang tidak diketahui penyebabnya apa jadi tahu-tahu ya sensinya cenderung tinggi nah kalau yang tipe sekunder biasanya itu dipengaruhi oleh aktivitas pola makan pola hidup biasanya merokok obesitas seperti itu dok tapi yang tiba-tiba langsung di itu serem juga ya itu biasanya karena apa? apa salah satu yang contoh untuk keturunan itu dok? iya biasanya mungkin yang paling sering karena biasanya pasien itu gak tahu kalau dia itu darah tinggi karena mungkin dia tidak pernah rutin untuk mengukur tekanan darahnya nah ini serem banget nih pemirsa kita gak pernah mengukur tekanan darah kita tahu-tahu tensi kita tinggi gitu kan nah kalau gitu apa sih yang dirasakan gitu atau gejalanya kalau memang tekanan darah kita ini lagi tinggi nih dok? nah darah hipertensi itu kan makanya suka disebut sebagai pembunuh diam-diam karena memang biasanya silent killer ya? silent killer pembunuh diam-diam karena biasanya memang hampir tidak bergejala kalau bergejala pun biasanya juga ringan makanya kadang-kadang banyak yang orang itu gak aware biasanya kalau saya itu menderita darah tinggi nah gejalanya mungkin yang paling banyak disebutkan biasanya sering pusing suka sakit kepala tau-tau penglihatan buram terus juga mungkin gampang lelah sama mungkin suka ada yang apa suka ada sensasi berdetak di dada di telinga maupun di leher itu maksudnya berbarengan gantaran detak di dada dirasakan juga? bisa mendengar detak jantungnya di dada di leher maupun di telinga aku baru tau tuh dok jadi ternyata kalau misalnya salah satu ciri-cirinya tuh kayak yang tadi dok tersebutkan itu boleh kita langsung aja ke dokter dan kita langsung cek tekanan darah kita ya dok? boleh konsultasi ya nah dok ada hubungannya gak sih dengan stress dok? ada biasanya stress itu memang bisa cenderung meningkatkan tensi biasanya karena mungkin faktor emosional biasanya sama seperti kalau kita misalnya habis waraga juga kan karena faktor aktivitas juga kan meningkatkan tensi biasanya oke dok, kalau misalnya darah tinggi tidak terdetak dari awal nih kemungkinan terbesarnya tuh dia kemana sih atau kemungkinan terburuknya dok? nah penyakit darah tinggi ini komplikasinya juga lumayan banyak nih jadi bisa mengakibatkan penyakit jantung, stroke, bahkan bisa sampai gagal ginjal serem juga ya kalau gitu ya jadi kalau misalnya kita gak tau kita punya tekanan darahnya tinggi kemudian kita jarang cek ceratur akhirnya bisa menyebabkan stroke atau misalnya penyakit-penyakit lainnya dok ya nah dok kalau misalnya darah tinggi sendiri kan tadi dokter bilang ada hubungannya sama garam atau asin nih bener gak sih dok? ya bener ada pengaruh juga dari makanan biasanya karena kan kalau garam itu kan cenderung badan kita tuh jadi apa namanya menyimpan cairan ya jadi menyebabkan juga tensinya menjadi tinggi oke kalau lifestyle, lifestyle kayak gimana dok yang bisa menyebabkan tekanan darah kita menjadi tinggi gitu dok? biasanya kegemukan, obesitas, kurang gerak, kurang olahraga, juga sering merokok biasanya sering minum alkohol juga bisa seperti itu hmm di Indonesia cukup tinggi untuk anggap penderita? lumayan banyak lumayan banyak hmm oke ada kalau genetik tuh seperti apa sih dok misalnya dok? biasanya kalau misalnya orang tuanya menyebabkan darah tinggi kemungkinan sih anaknya juga bisa menyebabkan ini cukup menyeramkan ya artinya memang kita harus lebih hati-hati ketika kita tahu bahwa di keluarga kita ada yang terkena riwayat penyakit darah tinggi ya dok ya pemirsa anda jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali selain satu ini ini ada informasi menarik banget yang bisa anda saksikan selamat menyaksikan pemirsa anda punya masalah dengan hipertensi darah tinggi? hati-hati loh anda punya resiko untuk terserang stroke jadi jangan lama-lama segera harus diobati karena itu mari datang ke klinik kami kami akan bantu pengobatan anda hubungi nomor-nomor yang tertera di layar kaca anda ini dan di setiap hari kerja dan jam kerja anda bisa membuat jadwal kedatangan kami tunggu kedatangan anda Heart & Brain Center adalah tempat untuk menjawab berbagai masalah kesehatan anda kalau anda punya berbagai penyakit yang berhubungan dengan jantung dan otak mari datang kami akan bantu untuk menyembuhkan anda jangan ragu lagi kami terletak di Jalan AM Sanghaji No. 12 di Bilangan Petojo, Jakarta Pusat hubungi nomor-nomor telepon yang terletak di layar kaca anda ini dan di setiap hari kerja dan jam kerja kami siap untuk menjatuhkan kedatangan anda terapi ozon, solusi kesehatan anda kita masih membahas mengenai darah tinggi atau hipertensi nih dan masih bersama dengan dokter Sharon kalau tadi dokter bilangkan bahwa ternyata darah tinggi ini adalah silent killer atau pembunuh pelan-pelan nih karena kadang-kadang kita sebagai penderita penyakit darah tinggi kita gak nyadar kalau kita mempunyai tensi yang cukup tinggi di darah kita ya nah dikatakan tinggi itu 140 per 90 oke kan kan ada dua nih 140 per 90 140 itu artinya apa sih dok? oke ini pertanyaan bagus biasanya kan orang-orang yang belum tahu nih atau-tahu tinggi gitu kan nah angka 140 itu merujuk pada bacaan sistolik yang artinya itu bunyi yang pertama kali didengar saat jantung itu berkontraksi atau saat jantung memompat darah ke seluruh tubuh nah lalu angka yang 90 nya itu artinya itu merujuk pada bacaan diastolik yaitu bunyi yang didengar saat jantung dalam peradaan istirahat atau relax oh gitu yang bahaya tuh yang atas apa yang luah dok? dua-duanya iya dua-duanya juga sama-sama bahaya ah 140 kan yang atas kalau yang bawah berarti dia tentang angka berapa dikatakan bahaya? 90 jadi dikatakan bahaya sorry dikatakan hipertensi itu dikatakan hipertensi jika tensinya 140 per 90 atau lebih dari itu oh berarti itu udah ambang banget ya 140 per 90 tuh ya nah dok aku kan suka denger nih kadang-kadang kalau orang misalnya penyakit darah tinggi terus udah minum aja vitamin ini ntar juga sengguh gitu jadi seolah-olah kayaknya tuh ringan aja gitu sebentar tadi kalau penjelasan dokteran kayaknya ternyata gak seringan itu ini justru silent killer nih bisa ngebunuh diem-diem nih kalau kita gak sadar gitu gimana dok? jadi sebenarnya kalau kita udah tahu bahwa tensi kita tinggi itu memang gampang banget untuk dikendalikan yaitu dengan mungkin dengan pengobatan jadi kalau misalnya tensi kita tinggi diobati pasti tensi kita akan menjadi normal oh gitu nah dok sekarang kita balik lagi mungkin gak sih tau dokter bisa menjelaskan mengenai hipertensi ini lebih lanjut lagi nih dok nih ada dimensi atau apa mungkin sesuatu grafiknya apa yang kita sebagai orang awam bisa lebih aware lagi bahwa ternyata hipertensi ini cukup bahaya oke mungkin ini kali ada istilah juga namanya krisis hipertensi yang artinya jika saat diukur tensinya itu bisa sampai 180 per 110 mmHg itu tuh berarti itu alarm tanda bahaya yang artinya si penderita ini harus cepat-cepat untuk ke rumah sakit atau ke dokter karena itu bisa berbahaya sekali ya takutnya pemudarannya nanti bisa tiba-tiba pecah sehingga menyebabkan terjadinya stroke ya kan ya apa sih yang dirasain sama pasiennya sehingga kita harus buru-buru ke rumah sakit tuh nah kadang-kadang memang ada pasien yang gak berasa tau-tau pasti tensi tinggi aja tapi ada juga yang mungkin tadi mungkin dia udah mulai merasa pusing kepalanya gak enak badannya oh pusing ke jalannya oke debar-debar juga ya mungkin ya bisa iya makanya biasanya kan kita biasanya tuh kalo di cek pasti kan ditensi dulu tuh biasanya untuk tau tensinya normal atau tinggi oke dok apakah selalu yang namanya penyakit darah tinggi atau hipertensi ini berhubungan dengan pengentalan darah hmm gak selalu berhubungan sih oke memang ada tapi gak selalu berhubungan nah seberapa bahaya darah tinggi dengan lawannya nih darah rendah apakah orang yang darah rendah jauh lebih aman daripada si darah tinggi ini dok nah jadi memang sesuatu yang berlebihan pasti gak bagus ya jadi mungkin kalo tekanan darah terlalu tinggi itu juga gak bagus tapi tekanan darah terlalu rendah juga memang juga gak bagus jadi harus normal-normal aja hmm gitu ya dok kalo misalnya ada orang dia senang aktivitasnya tinggi gitu ya terus kemudian juga mungkin dia kurang istirahat makanannya dia kurang untuk asupannya kira-kira apa yang dia harus dilakukan agar salah satunya itu kan pemicu dari darah tinggi tadi ya dok tadi bilang kan kurang istirahat makan gak teratur dan mungkin juga tekanan-tekanan dalam pekerjaan atau dalam kehidupan yang cukup tinggi gitu kan nah kira-kira apa yang harus dilakukan ya dok ya untuk orang-orang yang beresiko cukup tinggi nih ya berarti memang dia harus mungkin harus pelan-pelan merubah pola hidupnya ya supaya lebih sehat sih seperti itu merubah pola hidupnya itu seperti apa mungkin kalo memang kerjanya terlalu berat ya mungkin dikurangi kalo misalnya makannya juga banyak yang makan yang asin-asin atau mungkin makannya juga apa pola makannya buruk juga mungkin harus coba berubah kalo dia mungkin kelebihan berat badan juga mungkin harus coba diturunkan berat badannya kalo dia merokok juga harus stop merokok kalo dia suka minum alkohol juga mungkin harus stop alkohol hmm oke kira-kira dok nih apakah hipertensi ini ada gak sih dokter menangani kasus gitu yang hipertensi kemudian dia kena ke beberapa penyakit komplikasinya ke penyakit-penyakitnya ada gak sih? banyak sih kasusnya ditemukan seperti itu apa tuh biasanya dok komplikasinya? biasanya sih ke jantung biasanya ke penyakit jantung terus biasanya ke stroke biasanya paling sering stroke juga terus biasanya juga ada ginjal jadi tiba-tiba ginjalnya juga bisa kena karena darah tinggi jadi serem juga ya artinya darah tinggi ini bukan penyakit yang sekedar orang berucap kena darah tinggi tapi ternyata efeknya cukup tinggi ketika kita gak tau bagaimana cara menanganinya ya nah kalo yang tiba-tiba sampai terkena stroke itu apakah salah satu juga penyebabnya? ya bener apa yang harus dilakukan oleh keluarga apabila ada dari satu keluarga yang tadi dokter katakan tiba-tiba tinggi darahnya tekanan darahnya dan kalo gak dia bisa collapse gitu untuk apa yang harus dilakukan langkah pertama bagi keluarga atau orang-orang terdekatnya yang pasti kalo memang dia udah tau kalo dia punya sakit darah tinggi dia sesutin mengukur tensinya nah kalo udah papa lebih baik cari konsultasi ke dokter cari pertolongan nah dia tadi kan ngomongnya serem-serem banget ya tapi pasti ada pencegahannya kan tipsnya apa nih dok? bisa kasih tips gak dok? yang simple tapi mudah dijalani oleh pemirsa di rumah tipsnya sih yang penting mengubah pola hidup ya supaya pola hidup kita lebih sehat seperti itu terus ya kurangi makan makanan yang asin-asin terus juga berusaha supaya berat badan ideal namanya warga tidak rokok tidak minum alkohol terimakasih dokter untuk bincang-bincangnya ternyata darah tinggi ini tidak bukan sesuatu hal yang ringan ya tapi juga yang harus menjadi mawas diri bagi kita tapi tenang aja pencegahannya bisa dilakukan dengan terapi ozon nah terapi ozon ini apa sih? ide informasinya untuk anda anda kena stroke? anda kesulitan gerak? jangan khawatir tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri datang saja kesini ke jalan ayam sang haji nomor 12 klinik kami terapi ozon siap untuk membantu anda kami pernah loh punya pasien yang sangat parah setelah kena stroke dia sulit bergerak dia sulit makan dia sulit jalan selalu harus dibantu orang lain tapi sekarang dia sehat dan bisa berhidup dengan normal lagi jadi jangan ragu hubungi nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca ini dan hubungi kami setiap hari dan jam kerja buat jadwal kedatangan anda kami siap membantu anda pemirsa tadi kita sudah sama saksikan mengenai terapi ozon dan ternyata ini kabar gembira ya ada salah satu terapi kesehatan namanya adalah ozon terapi nah ini bisa mencegah atau bahkan mungkin mengobati dan mengurangi kadar dari level penyakit yang mungkin kita derita atau saudara yang kita cintai derita nah kita ngobrol-ngobrol nih sama Pak Benny Prananto beliau adalah founder dari klinik ozon terapi yang berada di AM Sangaji apa kabar Pak Benny? baik baik ya sehat Pak? sehat ya Pak Benny kita tadi sempat lihat kan mengenai ozon terapi nih mungkin beberapa orang ada yang sudah tahu ozon terapi ini apa atau mungkin beberapa orang enggak tahu gitu tapi sebelum bahas mengenai si terapi ini kita bahas dulu nih tentang latar belakang si terapi ozon ini dari mana sih Pak Asalnya? ya kalau ozon terapi mula-mula itu di Rusia dikembangkan untuk kebutuhan militeri dan olahragawan khususnya untuk olimpik atlet olimpik jadi di tahun 60-an itu mereka mengembangkan yang namanya ozon terapi yang dipergunakan untuk meningkatkan daya tahan meningkatkan imunitas apa atlet-atlet kemudian kalau di militeri jadi untuk tentaranya oh saking bermanfaatnya nih ya Pak ya untuk atlet untuk militeri itu semua menggunakan terapi ozon ini ya berarti bagus banget ya terapi ozon ini ya maksudnya sampai mereka-mereka aja menggunakan ini gitu ya otomatis sangat baik karena memang ozon ini sesuatu apa zat yang ada di lingkungan hidup kita ya jadi kita hidup karena adanya ozon nah tapi saya tertarik nih Pak tadi kan Bapak bilang awal dari Rusia ya Pak ya terus akhirnya Bapak tertarik kan membuat klinik terapi ozon ini di Jakarta apa sih yang membuat Bapak akhirnya ingin membuka klinik terapi ozon dan ini lumayan besar Pak kliniknya di sini baik jadi kita ini kan hidup harus sehat betul dan sehat itu sangat mahal dan sangat langka hampir teman-teman saya itu mempunyai beberapa masalah di kesehatan sedangkan kita sudah mulai berumur nah penyakit itu pasti berdatangan ya Pak ya berdatangan kemudian ya supaya sehat dan kita lebih sehat lagi bukan panjang umur kalau panjang umur nggak sehat juga percuma percuma ya Pak ya kemudian kita harus bisa hidup mandiri kalau mati kata dimana usia kita semakin tambah kalau tidak mandiri kan juga sulit gitu betul jadi saya coba research metode apa yang paling mudah dan instant untuk menjadikan kita sehat nah saya temukan langsung terapi salah satunya ini ya Pak ya sampai ini Bapak bawa tuh ya Pak ya dari Rusia ke sini ya ya sudah berapa lama Pak ini Pak? kami sudah buka selama 7 tahun wow 7 tahun sudah ada di sini ya ada di Jakarta Jakarta baik nah ternyata memang ini adalah sebuah salah satu metode ya terapi kesehatan dan banyak manfaatnya diantaranya adalah bener tadi kata Pak Benny katakan bahwa kita kalau mendoakan orang umur panjang tapi dia gak sehat juga agak repot ya Pak ya kan idealnya adalah panjang umur dan sehat gitu ya Pak ya nah tadi saya sempat ke depan tuh Pak ada tulisan Heart and Brain Care Center Ozone Therapy nah ini maksudnya apa Pak? Heart and Brain betul jadi ozon terapi ini yang kita pergunakan adalah sistem intravena yaitu memasukkan gas ozon ke dalam tubuh manusia oke melalui vena sehingga ozon terapi ini menjadikan struktur darah kita menjadi sempurna menjadi kembali normal karena kebanyakan daripada kita ini kalau setelah umur 35 ada pengentalan darah betul ada darah tinggi ada darah lengket jadi dengan ozon terapi ini ini akan meningkatkan kemurnian darah struktur darah akan diperbaiki sehingga sirkulasi darah itu menjadi lebih lancar dan normal oke jadi makanya Heart and Brain ya karena kalau darah ini kan keseluruh tubuh ya terutama yang mempah jantung betul kemudian yang memerlukan maksimum dari darah itu kan otak kita karena otak menjadi satu pusat segala-galanya dari manusia yang hidup hmm pak ini memasukkan gas ke dalam tubuh ya itu menyeramkan gak sih pak maksudnya buat orang awam ya orang awam kalau belum mengerti betul memang kelihatan mengerikan ya karena ada darah yang keluar tapi semestinya tidak perlu dikhawatirkan atau takut karena ini adalah suatu tindakan yang bukan masif tapi hanya intravena hmm oke jadi semuanya kita menggunakan alat-alat yang steril dan satu kali pakai hmm jadi kesterilannya terjaga ya karena mengingat ada darah ada jarum mungkin ya pak ya hahaha mungkin juga satu kali pakai iya 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 nah ini jadi satu hal kabar gembira buat kita nih pemirsa nih buat kita-kita yang mungkin sudah aware dengan yang namanya kesehatan bahwa nomor satu apalagi tadi pak Bini juga katakan kalau udah mulai 35 tahun ke atas nih udah mulai ya pak ya keluhan-keluhan udah mulai ada pengentalan darah nah mungkin ini menjadi salah satu alternatif ya pak ya betul untuk kita bisa peredaran darah menjadi lancar nah pak kalau mengingat tadi bapak katakan bahwa ada darah yang keluar kemudian dimasukkan kembali melalui vena kita itu berapa aja pak prosesnya pak nah prosesnya singkat satu jam hmm kira-kira ada darah sekitar 2 sampai 3 liter yang akan mengalir keluar kemudian kembali ke pembuluh vena kita hmm tergantung dari kondisi apa kondisi dari pasien kalau darahnya lengket sekali mungkin hanya 2 liter yang bisa di sirkulasi oh tapi kalau darahnya lumayan encer bisa 3 liter oh jadi dalam satu jam masing-masing orang berbeda ya tergantung kondisi darahnya ya terus besar kecilnya vena juga pengaruh pengaruh oh sirkulasi darahnya yang keluar ya sudah 7 tahun klinik terapi ozon ini ada di Jakarta tepatnya di AM Sanghaji nah berarti kan sudah banyak nih ya pak ya manfaat-manfaat yang dirasakan oleh klien-klien bapak atau mungkin sama diri bapak sendiri boleh gak bapak cerita apa sih yang secara terlihat gitu sama diri bapak perubahannya setelah bapak rutin melakukan terapi ozon ini ya Mbak Intan sangat betul karena pertamanya saya merasakan bahwa dengan terapi ozon yang saya terapkan kepada diri saya sendiri saya merasakan sesuatu yang luar biasa dimana kesehatan saya membaik saya merasa sehat kualitas hidup saya luar biasa sehingga saya pikir ini adalah mempunyai satu manfaat dan tidak ada obat yang dimasukkan di dalam tubuh kita hanya gas oksigen yang di convert menjadi ozon ozon itu kan O3 atau 3 molekul oksigen jadi tidak ada sesuatu yang hal-hal yang aneh yang masuk di tubuh kita tapi kita mempunyai satu manfaat yang luar biasa kemudian saya berpikir kalau saya sehat kalau temen saya gak sehat juga percuma juga jadi masyarakat kalau sehat kan kita semua enak hidup di dalam satu lingkungan yang ekosistemnya itu baik iya jadi karena apa yang dirasakan manfaatnya akhirnya bapak pengen berbagi ya pak ya biar keluarga dan masyarakat juga merasakan hal yang sama gitu ya pak ya kalau kita umur panjang sendirian juga percuma sepi dong ya pak ya oke pak tadi bapak udah kasih informasi cukup banyak nih mengenai hal-hal tadi atau mungkin sekarang kan lagi zaman nih pak virus-virus macam-macam ya pak ya ada flu lah ada batuk lah segala macem mungkin dengan terapi ozon ini agak mengurangi gak tuh pak ya memang kalau kita bicara virus lebih mengerikan lagi karena virus itu bukan influenza atau tipus tapi sekarang sudah lebih parah lagi betul misalnya orang banyak yang terkenal belpapsi belpapsi itu yang separuh dari muka yang orang bilang kena angin duduk kena AC padahal itu adalah dari influenza yang gak di apa gak di treatment secara benar sehingga itu akan menimbulkan satu derivatif virus yang lebih gawat lagi jadi orang yang terkenal belpapsi itu adalah terkena di syaraf R7 nya di belakang telinga sehingga mata hidung dan mulut itu tidak bisa bergerak terus ada lagi virus yang apa yang disebut GBS yang dari Julian Bar syndrome sehingga mendadak satu orang yang normal menjadi lumpuh aduh hanya kakinya gak bisa bergerak terusnya macam-macam ya Pak Esther mungkin dengan terapi ozon ini salah satunya adalah biar kita bisa terhindar dari yang macam-macam itu ya Pak Yam betul karena ozon itu kan membasmi virus bakteri ini menar ganti kita bahas ya Pak ganti kita bahas nih ozon itu ternyata manfaatnya banyak ini juga ada banyak alat-alat di depan saya nih Pak ini nanti kita akan bahas juga alat-alat ini untuk apa saja tapi tentunya pemirsa yang kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini saya udah melakukan ozon terapi itu udah kira-kira empat tahun yang dari empat tahun yang lalu sebetulnya memang sebelumnya itu saya sering pusing-pusing kalau siang-siang tuh ya rasanya harus minum obat pusing tapi setelah saya menemukan terapi ozon ini langsung saya punya pusing tuh bisa hilang dan saya lebih ada stamina nya lebih ada ya saya biasa kan siang-siang suka males tuh lemes setelah terapi ozon tuh saya bisa merasakan tuh tubuh saya tuh lebih fresh gak gampang capek gitu bagi ibu-ibu yang sudah lanjut usia seperti saya ini datang aja untuk terapi ozon di jalan sang aji nomor 12 jantung anda bermasalah jangan-jangan sirkulasi darah anda kurang lancar tenang aja gak usah jauh-jauh ke luar negeri anda bisa langsung datang kesini ke klinik kami klinik terapi ozon di jalan AM Sang Aji nomor 12 di Jakarta Pusat kami bisa bantu anda silahkan datang dan hubungi kami hubungi nomor-nomor yang tertera di layar kaca ini di setiap hari kerja dan jam kerja buatlah jadwal kedatangan anda kami siap membantu anda terapi ozon solusi kesehatan anda ya pemirsa kembali bersama saya entan erita dan juga bapak beny prananto selaku founder dari klinik terapi ozon dan tadi kita sudah bahas-bahas sedikit nih apa yang mengenai latar belakang sampai akhirnya ada di Jakarta tepatnya di AM Sang Aji di Wismalia jadi mungkin bagi pemirsa yang mau coba atau yang mau cari-cari info dulu mau tanya-tanya boleh langsung aja ke Wismalia di jalan AM Sang Aji nah tadi saya mau tanya alat-alat ini pak tapi saya lebih tertarik yang tadi bapak bilang tuh manfaat ozon ini banyak banget salah satunya adalah membahas virus-virus yang kayaknya sekarang virus makin jago ya pak kita juga harus lebih jago daripada virus nih apa aja nih pak manfaatnya ya ozon terapi memang kita pergunakan untuk satu memurnikan darah kemudian meningkatkan daya tahan tubuh kemudian apa untuk mencegah penyakit jantung atau mencegah terjadinya stroke karena dengan memasukkan gas ozon ke dalam vena itu plak yang ada di dalam tubuh untuk orang yang kolesterolnya tinggi teriki seridahnya tinggi asam uratnya tinggi itu bisa terkikis oh gitu begitu berarti kalau yang cenderung rentan dengan darah tinggi bagus banget nih ya pak ya terapi ozon ini ya bagus bagus sangat bagus nah tadi juga saya mau tanya ini pak kalau untuk kanker kanker juga sekarang macam-macam nih ya pak ya kanker apakah bisa salah satunya untuk membunuh sel-sel kanker yang dalam tubuh iya karena memang oksigen itu berfungsi untuk membunuh semua sel yang rusak atau termasuk kanker jadi dengan satu pola tersendiri ozon ini juga mampu untuk menahan sel kanker itu tidak berkembang aduh jadi jadi wajib ya wajib jadi wajib nih ya untuk kita mencoba terapi ozon karena kita tahu sekarang penyakit itu macam-macam dan ada-ada aja ya pak ya mungkin dulu nggak ada sekarang ada atau yang paling simple dulu flu kayaknya 2-3 hari sembuh sekarang flu bahkan bisa sampai berminggu-minggu bahkan bisa berbulan-bulan nah ini salah satunya bisa dicegah dengan kita melakukan terapi ozon secara teratur sebelum saya tanya ke hal yang lain saya mau tanya alat-alat ini pak ini alat-alat apa aja nih pak yang ada di media ini pak ini adalah bloodline adalah selang yang kita pakai untuk ekses intravena untuk hemodialisis dan semua dalam keadaan steril dan satu kali pakai jadi bentuknya seperti ini nih ini satu kali pakai satu pasien selesai ini langsung dibuang langsung kita kirim ke rumah sakit untuk dipakai nah jadi ini untuk ininya aja sudah cukup steril ya satu alat ini kemudian ada apa lagi tuh pak nah ini juga filter yang kita gunakan dengan polisulfon mempunyai diameter lubang satu setengah mikron ini sangat kecil lagi dan mampu menghadang minyak jahat yang ada di dalam darah kita dan ini juga kita gunakan satu kali pakai jadi ini buat menghadang minyak jahat jadi maksudnya dipisahkan tuh pak langsung antara darah dengan minyak darah dengan air kita pisahkan kemudian darah murni yang keluar dari filter kita expose dengan gas ozon jadi masuk kembali ke tubuh kita udah darah yang udah bersih banget ya pak ya darah sehat ya ini nih alatnya nih Pak Mirsani dan ini juga steril banget karena memang satu pasien hanya untuk satu kali pemakaian nah selanjutnya ada apa lagi tuh pak ini ada cairan infus atau NaCl atau sodium yang kami gunakan hanya untuk memperlancar ariran darah supaya tidak lengket atau di dalam apa selang selang ini ya jadi ini cairan infus ini cairan yang normal infus ini cairan infus normal yang nanti akan juga yang akan digunakan dalam proses terapi ozon ya pak ya nah ini tadi alat-alatnya jadi kalau misalnya mungkin ada pemirsa yang bertanya bahwa ini steril gak? udah pasti steril ya kan? dari tempatnya aja kita tuh kalau coba-coba terapi kesehatan jangan coba-coba loh harus yang udah pasti kita harus lihat seperti apa akurasinya izinnya seperti apa tempatnya seperti apa nah kalau disini nih di klinik terapi ozon begitu masuk juga kita sudah dilayanginya profesional kemudian dengan alat-alatnya yang super canggih dan semuanya serba steril jadi setidaknya membuat kita aman dan nyaman ya karena kan nyamannya pasien itu luar biasa ya pak ya luar biasa nah mungkin bapak bisa sharing gak pak ada penyakit-penyakit apa aja sih yang bisa disembuhkan atau mungkin diturunkan kadarnya dari level tinggi menjadi rendah gitu pak di sini yang sudah bapak pernah tangannya ya jadi ozon terapi ini memang sangat bermanfaat dan dapat untuk membantu itu menyembuhkan banyak sekali penyakit terutama orang yang terkena migran, vertigo, diabetes mellitus, asam urat tinggi, hipertensi, bahkan HIV, cancer, atau untuk detox orang yang kecanduan narkoba oh bisa ya pak ya bisa semuanya semua bisa karena prinsip dari ozon terapi adalah memperbaiki struktur darah sedangkan darah sendiri mempunyai khasiat untuk menyembuhkan segala macam penyakit yang ada di tubuh kita iya sih bener juga ya pak ya karena kan tubuh kita ini darahnya banyak sekali gitu ya bahkan itu salah satu unsur penting dalam tubuh kita kebayang dong kalau darah yang mengalir dari ujung kaki sampai kepala ini kondisinya mengental atau kotor ya pak ya maka mengundang banyak penyakit sekali kan nah makanya dibutuhkan detox salah satunya dengan menggunakan terapi ozon ini jadi darah yang mengalir dalam tubuh dia jadi lebih sehat gitu ya pak ya betul menarik juga ini ya semakin baik struktur darah kita kita akan semakin sehat ya intinya seperti itu ya pak ya intinya seperti itu kalau yang boleh melakukan terapi ozon ini start dari usia berapa pak? ya kami sarankan 35 ke atas untuk orang yang sehat ya 35 ke atas tapi kalau dibawah itu boleh gak pak 30 gitu mau coba boleh tapi kecuali dia ada masalah dengan kesehatan kita terima oh begitu kalau gak ada masalah ya belum ya tapi setelah 35 baru kita sarankan bahwa seorang harus mencoba untuk mendapatkan terapi ozon walaupun gak ada keluhan ya gak ada keluhan ya karena setelah 35 itu kolesterol sudah di atas normal triglycerid di atas normal uric acidnya mulai meningkat karena kan pola makan saat ini kan sudah beda ya kandungan radikal bebasnya juga cukup tinggi terus kadang-kadang di rumah pun kalau masak suka pakai minyak yang diulang itu menimbulkan bahwa walaupun bahan makanannya itu baik sehat tapi kalau cara masaknya tidak salah ya tetap salah nah ini kuncinya ya Pak ya kita ukur-ukur selama ini kita makanannya makanan apa nih karena tanpa sadar tanpa sadar loh kita sebenarnya memasukkan juga sampah-sampah dari cara kita makan ya kayak tadi kan minyak yang diulang untuk menggoreng gitu kan nah ternyata ini bisa ditangani atau di detox dengan menggunakan terapi ozon disarankan tadi menurut Pak Benny adalah di usia 35 tahun 35 tahun ini tanpa keluhan pun sebenarnya sudah harus mulai melakukan terapi ozon ini karena di usia tersebut sudah mulai banyak keluhan-keluhan yang kita rasakan pegel-pegel ya Pak ya kolesterol ya kan hormatik hormatik jadi ya memang kita disarankan untuk memaintains jadi jangan tunggu ada penyakit ya Pak Benny ya tapi memaintains di saat kita merasa tubuh sehat disinilah kita harus memaintains tapi gimana buat yang dibawah 30 tahun boleh juga ya Pak terutama buat mereka yang sudah terindikasi dengan penyakit tertentu gitu ya Pak ya nah kalau untuk ibu hamil boleh gak sih Pak? untuk ibu hamil tidak disarankan karena memang itu pengecualian ya ya ozon ini juga bukan untuk wanita yang sedang menstruasi juga tidak boleh oh gak boleh juga ya jadi bener-bener kita menjaga baksinya kalau sudah selesai masa-masa menstruasi ya ya oke pengecualian untuk ibu hamil bisa dianjuran jangan dulu melakukan terapi ozon setelah melahirkan ya ibu ya nah sekarang saya mau tanya ini Pak misalnya ada orang sudah terdetect satu penyakit nih Pak ya terolah misalnya sudah terdetect dia diabetes mellitus misalnya kemudian dia sudah berobat ke dokter dia konsumsi obat apakah bisa berbarengan gak sih Pak pada saat si pasien menggunakan obat dari dokter kemudian juga melakukan terapi ozon? sangat bisa karena ozon terapi ini tidak bertentangan dengan obat karena yang manfaat dari atau tujuan dari ozon adalah memperbaiki struktur darah waktu struktur darah kita baik obat yang masuk akan dialirkan ke seluruh tubuh sehingga pemulihan nya akan lebih cepat malah justru recovery nya makin lebih cepat ya wah ini mantep banget sih Pak ini sangat luar biasa ini luar biasa banget dan obrolan kita juga semakin menarik jadi artinya bahwa walaupun kita saat ini sedang mengonsumsi obat dari dokter ini ternyata dengan ditambah terapi ozon bisa lebih mempercepatkan dalam penyembuhan ya lebih maksimal karena darah kita menjadi lebih bersih pemirsa jangan kemana-mana karena setelah satu ini kita masih akan kembali lagi dan tetap bincang-bincang saya dengan Pak Bini klinik kami sudah banyak menangani pasien paska stroke bahkan kami sudah punya seorang pasien yang cukup parah kasusnya dia kesulitan untuk jalan bahkan untuk makan pun harus disuapi jadi jangan khawatir kami sudah pernah menangani mereka yang kasusnya seperti ini dan kebanyakan sudah sembuh dan bisa kembali hidup normal seperti sediakala hubungi kami nomernya sudah ada di layar kaca anda hubungi kami di setiap jam kerja dan hari kerja kami siap untuk bantu anda pasien paska stroke terapi ozon solusi kesehatan anda kembali lagi bersama saya Intan Erlita dan masih bersama Bapak Benny Perananto founder dari klinik terapi ozon nah bagi pemirsa yang kepengen nih coba mau terapi ozon atau mau coba tanya-tanya dulu juga boleh langsung aja datang ke Wismalia di Jalan AM Sanghaji nomor 12 lantai 2 Jakarta Pusat sekali lagi di Wismalia Jalan AM Sanghaji nomor 12 lantai 2 Jakarta Pusat langsung aja ini beroperasinya di jam kerja ya Pak ya jadi langsung datang langsung tanya-tanya kalau memang tertarik langsung bisa melakukan terapi ozon yang kita tahu bahwa manfaatnya banyak banget buat kesehatan kita nah mungkin pertanyaan ini mewakili pertanyaan pemirsa juga ya kalau lagi puasa boleh gak sih kita melakukan terapi ozon ini? untuk orang yang melakukan ibadah puasa kami sarankan tidak melakukan ozon karena ozon ini kan memasukkan gas ke dalam tubuh jadi kemungkinan karena perutnya kosong gas akan timbul di dalam lambung sehingga akan menimbulkan satu pemengkakan di dalam lambung sehingga suasananya tidak enak di dalam tubuh jadi tidak disarankan buka puasa dulu baru boleh melakukan terapi ozon tapi yang penting adalah bagaimana kita pintar-pintarnya Pak ya pada saat kondisi seperti apa kemudian pada saat kondisi sudah buka puasa kita boleh kok melakukan terapi ozon kalau di sakit kan tidak puasa jadi kita bisa melakukan ozon tapi kalau puasa jangan yang gak boleh itu kalau Bapak Ibu gak melakukan terapi ozon oke Pak sekarang kita ngobrol lagi nih kalau misalnya ada orang mau kesini gitu kan kemudian dia mungkin kondisinya tadi Bapak bilang kalau sakit justru boleh kesini gitu kan Pak justru langsung diterapi dengan ozon ini ini syarat-syaratnya apa aja sih Pak kalau orang mau kesini apakah bawa surat dari dokter atau langsung datang aja? ya sebaiknya kalau ada surat dari dokter lebih baik lagi karena dokter kami akan lebih mengidentifikasikan penyakitnya lebih tepat ya terus kalau ada lab hasil lab juga kalau bisa dibawa sehingga kita juga bisa nanti untuk mendeteksi penyakit-penyakitnya yang ada di diterita seorang pasien dan kita juga disini juga ada tes yang kita lakukan yang kita sebut LBA yaitu Life Blot Analysis kita ambil satu tetes darah dan kita akan menganalisa kondisi darah pasien sehingga nanti pasien bisa melihat kondisi sebenarnya seperti apa kemudian setelah melakukan ozon treatment 4 kali kita akan tes ulang lagi sehingga pasien bisa tahu bahwa keadaannya membaik atau tidak jadi justru dengan adanya asil lab sebelum ya sebelum kita melakukan terapi ozon ini itu justru lebih bagus ya karena setelah beberapa kali di terapi ozon nanti pemerintah bisa cek lagi ke lab nih disitu ada perubahan yang cukup signifikan ya Pak cerita dong kalau pasien-pasien disini yang Bapak sudah lihat langsung itu biasanya dari kondisi apa menjadi seperti apa? banyak sekali yang kena stroke 3 kali yang lumpuh total sampai kena afasia sampai dia nggak bisa komunikasi itu juga pernah datang kesini dan akhirnya pasien kami bisa berjalan lagi walaupun tidak normal tapi seenggak-enggaknya dia hidup bisa mandiri makan sendiri yang dulu nggak bisa makan sendiri harus disuap sekarang dia bisa makan sendiri kemudian juga kita ada pasien dari Singapur oh dari Singapur ke sini? dari Singapur kebetulan sakitnya sih nggak parah banget cuma dia kena amenia yaitu kekurangan zat besi di dalam darahnya padahal di Singapur dia sudah ke rumah sakit disana ke dokter disana dirawat dan selama 9 bulan yang kesangkutan tidak sembuh tetap kekurangan zat besi sehingga akibatnya 2 jam bekerja yang bersangkutan pingsan kemudian olahraga juga sering pingsan nah mereka berobat dengan ozon terapi setelah 7 kali ozon terapi dan bersangkutan sembuh dalam arti sel darahnya menjadi normal sehingga obat yang diminum menjadi sempurna ya menjadi maksimal ya menjadi maksimal karena tadi dikatakan ya bahwa memang darah dalam tubuh kita kan memang dari kaki sampai dengan kepala ya Pak ya jadi ketika darah itu yang menghantarkan segala macam obat yang menghantarkan nutrisi dari makanan yang kotor ibaratnya dia pengen delivernya kan maka tidak akan maksimal tapi ketika darah kita sudah bersih, darah kita sudah jernih maka obat-obat yang tadi diberikan dokter juga lebih maksimal ya jadi maksimal kalau yang gula gangren nah pernah menangani nggak Pak Enge? pernah kita juga ada tamu kemudian khusus dari Amerika dia datang kemari datang kemari yang mana kedua kakinya harus diamputasi karena sudah dalam keadaan yang sangat parah kemudian kami treatment selama 9 bulan dengan cara backing ozon sekarang beliau sembuh total ya sekarang gak jadi ini jadi beliau sangat-sangat apa senang sekali ya karena sudah bisa aktivitas sudah bisa jalan dulunya kan gak bisa jalan karena kedua kakinya busuk yang kita tahu kan sebenarnya kalau gangren itu hanya mengobatnya dengan diamputasi ya Pak ya betul tapi dengan terapi ozon dia bisa selamat ya kembali normal jadi luka yang sangat parah itu kembali tumbuh kakinya tumbuh, syarahnya tumbuh kembali dan akhirnya beraktifitas normal biasa ya ini menarik banget loh Pak Benny artinya mungkin saja diri kita atau keluarga atau orang-orang yang kita cintai mungkin salah satunya terkena penyakit diambetus-matus itu ya kemudian juga ada yang sampai terkena gangren tadi sampai akhirnya mungkin ada indikasi harus diamputasi nah mungkin ini bisa jadi second opinion sebelum dilakukan amputasi tadi mungkin bisa dibawa kesini alamatnya di jalan AM Sanghaji nomor 12 lantai 2 Jakarta Pusat di Wismalia ya dimana mencoba terapi ozon secara teratur secara berkala karena memang sudah ada pasien dari klinik terapi ozon ini yang tadinya memang harus diamputasi karena gangren akhirnya bisa sembuh total dan sekarang beraktifitas biasa aja gitu ya Pak ya nah ini sebuah kabar gembira nih jadi dimana kita memang harus menjaga kesehatan dan mengobati sampai total gitu ya Pak ya jadi maksimal semuanya ya nah kalau untuk orang mau kesini Pak apa aja urutannya harus daftar by phone kah? atau langsung datang aja? langsung datang bisa langsung telepon untuk buat appointment juga bisa tapi kami sarankan untuk membuat janji supaya tidak menunggu lama untuk konsultasi yang disarankan telepon ya karena khawatir kalau pas datang lagi ada pasien jadi kita menunggu ya betul tadi berapa lama Pak untuk sekali terapi? satu jam satu jam ya maksimal satu jam satu pasien betul oke nah mungkin Pak Benny bisa informasikan ke pemirsa yang ada di rumah mengenai klinik terapi ozon ini Pak baik pemirsa yang di rumah terapi ozon yang ada disini ada di jalan AM Sangaci nomor 12 di lantai 2 di Wismalia dan kami buka setiap hari dari Senin sampai Sabtu kami buka mulai pukul 10 sampai jam 4 sore ya jadi buat anda nih pemirsa nih yang memang ingin menjaga kesehatan dalam tubuh atau memang saat ini sudah kita terdeteksi satu penyakit selain berobat ke dokter tentunya anda bisa melakukan terapi ozon ya dan tadi sudah di informasikan juga oleh Pak Benny bahwa waktunya ini buka dari Senin sampai Sabtu Sabtu ya Pak ya dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore tempatnya di Wismalia Jalan AM Sangaci nomor 12 lantai 2 Jakarta Pusat dan kalau kita berbicara jenis-jenis penyakitnya juga banyak banget ya Pak yang bisa disembuhkan ya Pak coba Pak bisa diulang gak mungkin pemirsa baru lihat terus terapi ozon itu bisa menyembuhkan penyakit apa sih gitu macam-macam penyakit bisa disembuhkan oleh ozon terapi dengan ozon terapi misalnya migraine, sakit kepala, vertigo, hepatitis, HIV, kemudian cancer, Parkinson, Alzheimer banyak ya Pak banyak sekali hanya beberapa yang kemungkinan tidak bisa dengan ozon misalnya mereka mempunyai gagal ginjal yang creatinnya sudah di atas 6 itu tidak bisa expose terhadap gas ozon hanya itu saja hanya itu selebihnya bisa karena memang ozon itu berfungsi untuk meningkatkan imunitas dari tubuh kita daya tahan tubuh kita meningkat sehingga darah kita sendiri yang menyembuhkan segala penyakit segala penyakitnya nah jadi tunggu apa lagi nih pemirsa bagi anda yang mungkin ingin mencoba terapi ozon ingin menjaga kesehatan terutama bagi anda yang sudah usianya di atas 35 tahun maka harus memaintains ya harus memaintains dengan menggunakan terapi ozon langsung aja datang ke Wismalia Jalan AM Sangaji Nomor 12 Lantai 2 Jakarta Pusat buka dari setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 4 sore Pak Benny terima kasih banyak atas waktunya dan ini waktunya saya untuk pamit terima kasih pemirsa dan insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan sampai jumpa pemirsa anda punya masalah dengan kencing manis? diabetes? jangan khawatir datang segera ke klinik kami kami akan bantu proses penyembuhan anda kami pernah loh punya seorang pasien diabetes yang karena penyakitnya itu kakinya hampir busuk dan hampir diamputasi tapi beruntung dia datang ke klinik kami dia bisa dibantu proses penyembuhannya dan dia bisa berjalan dengan normal lagi jadi jangan ragu mari datang hubungi segera nomor-nomor yang ada di layar kaca anda dan hubungi pada setiap hari jam kerja dan buat jadwal untuk kedatangan anda kami menantikan anda untuk membantu proses kesembuhan anda Halo Pak Misa hari ini saya bersama dengan Bapak Robert Finnegan yang menderita diabetes tipe 1 dan menjalani ozon terapi untuk menyembuhkan luka di kakinya beberapa tahun lalu dia menderita mata ikan di kakinya yang kemudian melebar dan akhirnya setelah berobat kemana-mana dia menemukan terapi ozon dan saat ini sudah healing mari kita berbincang-bincang dengan beliau Hello Pak Robert So I heard that you have diabetic type 1 Type 1 Type 1 Type 1 So how long have you had this diabetic and how did you get that? The condition was a result of surgery in 2006 Okay Where they resected my pancreas It was from an old injury in the Marine Corps and that resulted in my diabetic condition type 1 Okay And then I heard that you have something on your feet a while back that resulted maybe amputation It was a very serious condition It's called mata ikan Okay It's a virus Herpes simplex variant virus There is no cure for it Because it's a virus Antibiotics only treat bacterial infections And this particular virus is very dangerous for diabetics Because it can cause necrosis And one of the conditions of type 1 diabetes and type 2 diabetes is what they call neuropathy where you lose all sensation in your feet So you can't really feel this happening to your feet The only way you can tell is to see it happening This type of a virus As I said there's no cure for it There's no known cure The only thing that is known to stop it is ozone therapy Okay So have you visited any hospitals before that? Several, several hospitals Okay Probably half a dozen doctors And before I came to the ozone therapy clinic There was absolutely nothing that they could do to halt the spread of this virus It continued to spread There was necrosis to advance daily on both of the wounds on both feet And I was looking at amputation eventually Which for a diabetic type 1 in my condition That's not a candidate for surgery It could have been deadly So how did you hear about the ozone therapy? We researched When we really got desperate When these wounds weren't healing And not responding at all to any conventional treatment We researched on the internet And found two ozone places Yeah In Jakarta And chose this ozone treatment Okay So how long have you went to that ozone therapy? Let's see It's been over a year Okay About a year and a half total Okay That's how long it took To arrest this virus And actually kill it Okay So as far as we know Ozone is the only thing that will kill this Moda Econ virus Okay And actually assist in the healing of these wounds And it took Well it took Since 2016 There was two years Yeah So how do you feel after You know After the treatment The first treatment Second treatment How do you feel? Like Did you see any difference? Did you see any improvement? Immediately There was an immediate difference There was a halt To the necrosis itself Which is basically The skin rotting There was a halt to that Immediately And then After a month You could actually see the wounds beginning to close And since it was down to the bone It took About a year in total For the ozone to close The wound itself The first wound On the left foot The second one On the right Took about the same time frame It took about a year and a half Okay Okay So What are you going to suggest To other people Especially for the diabetic You know Because I think that they have Some kind of Like Skeptical about Ozone therapy So how do you feel And How do you think You're going to Affect those People For diabetics For diabetics It's probably Their only chance To keep their feet If it's If they've Already attained Ulcerations Like Mata Econ Produces Of any kind Whether it's Poor circulation Or A viral infection Like Mata Econ Probably Their only chance To To save their feet Is ozone It's probably The only chance Otherwise They're looking At A gradual Disruption Of the healthy skin Necrosis That Will continue To spread And Eventually Lead to Amputation Which is why You see so many Diabetics With their feet And upper legs Amputated And they're in Wheelchairs So I would say That the ozone Treatment I'm positive That it saved My feet And probably My life Because I'm not A candidate For surgery And so If it had gotten To the point Without the ozone Where there was Amputation Required on my feet I probably would have died So I can safely say With confidence That the ozone therapy As a diabetic Probably saved my life What is The ozone therapy Yang dia pikir mungkin akan membantu penyakitnya Akhirnya dia mendapatkan ozon terapi ini dari Jakarta Heart and Brain Care Center di AM Sangaji Dia mulai menjalani terapinya diawali dari seminggu dua kali Kemudian berangsur-angsur menjadi seminggu sekali Dan hingga akhirnya dia sembuh total Itu dijalani kurang lebih satu setengah tahun Jadi sekarang ini dia sangat menyarankan ozon terapi kepada terutama untuk penderita diabetes yang mulai luka Karena kita ketahui bahwa penderita diabetes sangat rentan dengan luka dan amputasi Ozon terapi ini tersedia di Jakarta Heart and Brain Care Center di Jalan AM Sangaji No.12, Jakarta Pusat Terima kasih telah menonton!